Berpilih laku yang struktural, meningkat ke sana. Karena apa? Orang yang masih terikat pada agama tidak akan mampu masuk ke wilayah Ma'rifat. Orang yang terikat dengan agama tidak akan pernah sampai kepada Ma'rifat. Jadi kalau kita ingin sampai kepada Ma'rifat, lepaslah dari agama. Murtad! Ini saran dari Wildo. Saran dari orang yang katanya bertauhid 100%. Wildo mengabdi kepada Tuhan dan dia sangat mengabdi kepada Tuhan. Dan Tuhan tok yang berhak untuk mempertanyakan apa yang dia lakukan di dunia. Betul nggak? Karena bagaimanapun dia orang tauhid. Orang yang mempercaya Tuhan 100% dan berlindung kepada Tuhan 100%. Jadi kalau kalian mau ke Ma'rifat, keluar dari agama. Murtad! Itu saran dari Wildo. Kalian jemaah Ma'ya yang paling cerdas, paling pintar. Beri komentar kalian yang terbaik di bawah. Sudah ada meraka, itu bertenangan. Tidak ada. Sudah ada meraka, itu bertenangan. Tidak ada. Keren kan? Ini yang dikatakan orang paling bertauhid 100% ke Tuhan. Model kayak gini yang dikatakan bertauhid 100%. Pemahaman akidah dari mana ini? Tapi pokoknya intinya adalah teman-teman sekalian, mari kita tidak usil kepada siapapun termasuk kepada Wildo. Ya. Ya itu bisa dimakumi kalau agama memang untuk anak-anak. Ya, untuk anak-anak. Agama untuk anak-anak. Untuk awal. Jadi, agama Islam untuk anak-anak, menurut dia. Ya. Nabi Muhammad mengajarkan ajaran anak-anak. Ya. Kalian, jemaah Ma'ya, komentar lagi di bawah. Kalian kemarin membela Wildo sama ini. Sama Cak Nun. Kalian tidak peduli kepada Wildo. Dan kalian percaya kepada Cak Nun yang mengatakan dia orang bertauhid 100%. Dan nyatanya seperti ini. Komentar di bawah. Baik, teman-teman. Mungkin kalian ketika membaca judul yang saya buat, kalian langsung panas. Kalian langsung murka. Tapi, di sini kalau teman-teman hanya ingin berkomentar tanpa nonton video ini sampai selesai, maka silahkan pergi. Tidak perlu nonton video ini. Dan jangan komentar juga. Karena apa? Komentar kalian tidak akan berguna. Komentar kalian itu ngalur ngitul. Tidak jelas. Ini terkhusus kepada yang dari kemarin-kemarin salah paham dari jemaahnya Cak Nun atau jemaah Mayah ketika saya membahas beliau. Nah, di sini ya teman-teman. Saya bukan ingin menjelekkan Cak Nun, pribadi Cak Nun. Namun, di sini karena komentar kalian membuat saya juga tidak ingin berhenti untuk membahas ini, maka saya akan menantang kalian semua untuk nonton video ini sampai selesai. Dan setelah selesai, berikan pendapat terbaik kalian. Berikan argumen terbaik kalian. Untuk membela junjungan kalian, yaitu Weldo atau Cak Nun. Yang katanya sudah sejajar mereka sebagai orang yang ma'rifat dan saling bermesraan katanya. Di dalam beribadah. Ada pernyataannya Cak Nun ya, mengenai Weldo ini yang rajin ibadah. Weldo mengabdi kepada Tuhan dan dia sangat mengabdi kepada Tuhan. Dan Tuhan tok yang berhak untuk mempertanyakan apa yang dia lakukan di dunia, betul nggak? Karena bagaimanapun dia orang Tauhid, orang yang mempercaya Tuhan 100% dan berlindung kepada Tuhan 100%. Dan ada juga pernyataan Cak Nun mengenai Weldo ini yang dia percaya 100% kepada Tauhid. Oke, saya di sini tidak akan memberikan banyak komentar ya. Tapi saya ingin kalian nonton video ini sampai selesai dan baru komentar. Katanya Cak Nun tahu orang ini dari Youtube bahwa julukannya adalah Hiang. Dan juga tahu sosok ini dengan baik bahwa dia adalah seorang yang bertauhid. Cak Nun tahu betul siapa, Weldo. Namun dia tidak memberikan pelurusan. Oke, kita simak dulu seperti apa videonya. Kalau Islam dalam ini adalah ajaran Muhammad, dikatakan Muhammad atau Islam menyebut kitab sucinya adalah Quran. Lalu mana yang menyebut Quran? Oke, menyebut Quran. Menyebut Quran juga Quran. Membacaan, bahkan komik pun juga Quran. Bahkan komik pun juga Quran. Bahkan komik pun juga Quran. Bahkan komik pun Quran. Bagaimana pendapat teman-teman sekalian? Ini kata Cak Nun adalah orang yang bertauhid. Ini adalah orang yang rajin beribadah. Dan orang ini juga adalah orang yang tidak boleh diusik atau usil kepada dia. Biar lanjut video berikutnya. Yang juga pengagum Buddha. Pengagum Siddhartha Gautama. Tapi yang bukan pengikut Siddhartha Gautama. Tapi yang mengikuti apa yang diikuti oleh Siddhartha Gautama. Yang juga sangat kagum sama Yesus. Yang satu sekali dengan penjuangan Yesus. Tapi yang bukan pengikut Yesus. Yang pengikut apa yang diikuti oleh Yesus. Dengar. Begitu pula. Yang sangat kagum sekali dengan siwa. Tapi yang bukan pengikut siwa. Yang kagum dengan semua tokoh-tokoh spiritualis. Yang ini pengagumnya Muhammad. Pengagumnya Nabi Muhammad nomor satu. Nomor satu. Tapi yang bukan pengikutnya Muhammad. Tapi yang bukan pengikutnya Muhammad. Tapi yang bukan pengikutnya Muhammad. Dia bukan pengikutnya Nabi Muhammad. Dan kata Cak Nun dia orang yang rajin beribadah. Dia adalah orang yang bertauhid 100%. Dan kita jangan usil kepada dia. Apa pendapat kalian sebagai jamaah Cak Nun? Komentar di bawah. Mengenai pernyataan yang barusan. Pernyataan yang kedua. Lanjut lagi. Mereka punya karya-karya yang luar biasa. Dengan Qurannya. Dengan Tripitaka-nya. Dengan Injilnya. Dengan Wedanya. Dengan Bhagawat Gita-nya. Itu karya-karya besar. Bukan orang sembarangan yang mampu melahirkan karya-karya seperti itu. Iya. Bukan orang sembarangan yang mampu melahirkan karya-karya seperti itu. Karya ya. Bukan orang sembarangan yang mampu melahirkan karya-karya seperti itu. Bukan orang biasa yang memiliki karya-karya seperti itu Kalimat apa ini? Karya itu adalah suatu karangan Jadi orang ini, si Wildo ini menyatakan bahwa Al-Quran adalah karangan manusia Bukan kalam Allah SWT Sekali lagi, Quran disebut oleh Wildo ini Sebagai karangan manusia bukan kalam Allah Yang tidak perlu kita pelajari lagi sekarang Ini adalah pernyataan yang dia buat Dan kesesatan ini terdengar jelas di telinga kita Dan nampak di mata kita Kalian sebagai jemaah canun, apa yang akan kalian lakukan? Komentar lagi di bawah Video berikutnya Pernah aku dengar statement agama yang berbunyi Sekarang siapa yang menyerupai suatu kaum Maka ia termasuk golongan mereka Statement yang tidak logis dan tidak ilmiah ini Seringkali dipakai oleh orang yang panatip beragama Tetapi bodoh Untuk menjatuhkan masyarakat dan kehormatan Keagamaan dan keimanannya Seseorang yang dianggap keluar Dan bertentangan dengan aliran pemahaman dan keyakinannya Hadis dinyatakan tidak logis Hadis yang soheh Perkataan Nabi Muhammad Dikatakan tidak logis Oleh orang sempak ini Ya Orang sempak ini Bersempak ini Dia mengatakan hadis soheh Hadis atau perkataan Rasulullah Tidak logis lagi Untuk kita ikuti Kalian jemaah amai ya Komentar di bawah Apa pendapat kalian mengenai orang ini Dan orang ini Kata siapa namanya? Kata cak nun Jangan diusili Jangan diganggu Tapi pokoknya intinya adalah teman-teman sekalian Mari kita tidak usil kepada siapapun termasuk kepada Weldo Biarkan kemesraan Cintai Cintai orang ini Beri kasih sayang Agar apa? Agar semakin sesat Semakin sesat Sampai detik ini Hari ini nih Hari ini saya buat video Dia juga buat video Dia sesat Dia sesat Tidak terima saya bilang Weldo sesat Karena dia berteman dengan cak nun Komentar di bawah Lanjut video berikutnya Tuhan punya kehendak Atas terciptanya semua yang ada ini Bisa mengatakannya semacam itu Ada kehendak semesta Jika kita mampu Tuhan tidak berkendak katanya ya Tapi yang terjadi sekarang adalah Kehendak semesta Kehendak semesta Bukan kehendak Tuhan Keren kan? Orang yang bertauhid ini keren kan? Kata cak nun ini orang yang bertauhid ya Tahu betul cak nun Sampai mengatakan Weldo adalah orang yang bertauhid 100% Namun pernyataannya seperti ini Komentar lagi di bawah Melangkah sesuai dengan kehendak semesta Maka tidak ada kesulitan dalam hidup Keinginan itu untuk mengikuti kehendak Tuhan Ya kita misalnya Kalau kita menyebutkan kehendak Tuhan seolah-olah Tuhan membutuhkan Tidak? Bukan kehendak Tuhan katanya Kehendak semesta Ya kita kata-kata Kata-kata Tuhan berkehendak Seolah-olah Tuhan butuhkan Tidak? Jadi Tuhan yang kita kenal sebagai pencipta Itu bukan Tuhan yang sebenarnya Tuhan yang kita sebut sebagai Tuhan pencipta Bukan Tuhan kita semua Ini akidah dari mana ini? Ya teman-teman Silahkan komentar Orang mencoba untuk menuduh Tuhan sebagai pencipta Menuduh Tuhan Itu hanya tuduhan saja Tuduhan saja Kita tuduh Tuhan itu pencipta Itu tuduhan pertama Kita jadwal Tuhan itu Seperti kalau dalam perkara krimial Seolah-olah kita tuduh sebagai Kenapa Tuhan dianalogikan sebagai kriminal Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala Dianalogikan sebagai kriminal Dikomparasi dengan kriminal ya Seolah-olah kriminal Kita dengarkan ini Orang yang paling bertauhid ini Orang yang paling makrifat Paling tasawuf Dan ingat Di video berikutnya Saya akan jelaskan apa tasawuf Lanjut Pembunuh Kenapa kita tuduh sebagai pembunuh Karena ada korban yang dibunuh Korban ini menunjukkan adanya-adanya pembunuh Sama kita menuduh Kita menuduh ada pencipta Karena ada ciptaan Ada ciptaan pasti ada Penciptaan Korban yang terbunuh pasti ada Pembunuh Ini metafornya kesana Kalau kemudian kita mencoba Mencari pembunuh berdasarkan Bukti-bukti korban yang terbunuh Kita cari Kita cari Akhirnya ketemu Pembunuhnya Ditangkep Kemudian kita interogasi Dia akan jauh Saya Saya memang yang membunuhnya Tapi saya kan cuma pelaku saja Pelaku Yang disuruh Disuruh Berarti Tuhan yang menciptakan alam semesta ini Adalah Tuhan Suruhan Menurut definisi Wildo Yang katanya Cak Nun kemarin Dia adalah orang yang paling bertauhid 100% dia menyembah Allah Bertauhid Percaya kepada Allah SWT Mengatakan Bahwa Yang menciptakan alam semesta ini Adalah Tuhan Suruhan Berarti ada Tuhan yang lain disana Komentar lagi di bawah Berikan pendapat kalian sebagai jemaah ma'iyah Yang paling berbudiman Lanjut Jadi Tuhan yang menciptakan alam semesta ini Adalah Tuhan yang dibayar Tuhan yang disuruh oleh Tuhan yang lain Ada Tuhan lain disana ya Berarti ada banyak Tuhannya Menurut versi Wildo Tauhid Apa? Cak Nun mengatakan orang ini Paham dengan Tauhid Apa Tauhid? Mengesakan Allah Beriman dengan ayat ini Ya Jadi harus beriman bahwa Tuhan itu satu Tapi kalau kita Ikuti yang kata Cak Nun orang ini Bertauhid 100% Dan mengatakan Tuhan itu ada banyak Ya Tuhan yang menciptakan alam semesta ini Satu Dan Tuhan yang menciptakan ini Ada yang nyuruh Jadi ada yang nyuruh-nyuruh gitu Oke Kita lanjut Orang yang paling bertauhid ini Kata Cak Nun Jadi ya Ada dua sudah Si pembunuh Sama perantara Perantara ini adalah Orang yang mencari orang lagi Untuk membunuh Ya intinya Tuhan yang menciptakan Ini dicuruh oleh Tuhan lagi Dan Tuhan ini Ada yang memerintahkan lagi Jadi ada sudah ada dua Ada dua Tuhan Ya Yang berbeda Lanjut Oke Dia tidak menggunakan apa-apa Dan tidak melakukan apa-apa Dia hanya menikmati semua hasilnya Oke Dia tidak melakukan apa Tuhan yang tertinggi itu seperti Tuhan yang tertinggi itu seperti Tuhan yang tertinggi itu seperti Jadi Tuhan itu banyak menurut versi Esakan Allah SWT yang tertinggi itu adalah Tuhan yang tertinggi itu adalah Tuhan yang tertinggi Kalian kalian yang tertinggi itu adalah Tuhan yang tertinggi itu adalah Tuhan Agar Soalnya Tuhan eram kalau versi Weldo. Tuhan versi Weldo itu adalah Tuhan yang mager. Ya? Mager. Karena apa? Banyak Tuhannya. Kalau mau ini, nyuruh Tuhan yang itu. Kalau mau bikin ini, nyuruh Tuhan itu. Jadi Tuhan yang paling tertinggi, mager. Ya? Itu versinya si Weldo. Yang katanya Weldo ini orang yang paling bertauhid, 100% bertauhid, kata Cak Nun. Saya ulang-ulang lagi ya kata-kata Cak Nun, karena saya saking jengkelnya dengan netizen yang membela Cak Nun membabi buta. Tanpa tahu benar dan salahnya dulu. Oke lah, kita tidak mau berperasaan kabur kepada Cak Nun. Mungkin pada waktu itu, beliau khilaf, beliau salah, tidak tahu kepada visi-misinya si Weldo. Kita maklumi. Tapi sekarang, kalau kalian masih mengatakan, kalian masih membela Weldo sebagai teman baiknya Cak Nun, Ainun Najib, dan juga dianggap setara keilmuannya antara Ainun Najib dengan Weldo, yaitu Cak Nun. Dengan Weldo, maka saya sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Saya mengatakan, dah, teman-teman pasti paham. Ya, teman-teman pasti paham. Lanjut. Apa bedanya Islam, Hindu, Kristen, Buddha? Ya. Apa yang membuat beda? Apa? Metodologinya? Seperti yang biasa. Ya, kalau kita akan tanya tempat subayangnya, cara ibadahnya, agama itu pintu bagi yang. Oke. Dan pintu itu sudah yang lewati. Oh. Iya. Jadi, yang ini sudah melewati berbagai macam pintu ya. Jadi, pintu itu adalah agama atau syariat. Dan dia sudah lewat. Lewat semua agama dia. Jadi, agama sudah dikuasai dengan baiknya. Di agama itu disebut apa? Syariat. Syariat itu apa? Aturan. Tata cara. Tata cara beragama. Ya. Tata cara menyembah Allah. Tata cara untuk menjadi Muslim yang baik bagaimana. Dan kita lihat. Kita lihat. Apakah seperti ini tata cara orang beragama dengan baik. Dan orang ini, kata Cak Nun, jangan kita usil kepada dia. Jangan pernah kita usil. Karena dia adalah orang yang paling bertauhid 100%. Kata Cak Nun. Berarti Cak Nun tahu betul kepada orang ini. Jemaah Cak Nun yang paling terhormat, silahkan berikan komentar kalian di bawah. komentar paling terbaik kalian sehingga bisa membenarkan orang ini. Kira-kira bagaimana komentarnya? Jadi, orang ini, orang ini, si Weldo ini, mulai mau mengatakan atau orang ini Weldo yang katanya bertauhid 100% tidak beriman kepada Dia tidak beriman kepada ayat Allah ini. Bahwa agama yang benar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah Islam. Sedangkan dia membantah ayat ini. Apakah orang ini bisa kita sebut Islam? Muslim? No. Dia sesat dan kafir. Tidak terima Weldo saya bilang sesat dan kafir. Agama apa kalian? Pengikutnya siapa kalian ini ya? Mengikuti apa? Mengikuti ajaran apa? Al-Quran saja mengatakan demikian dan dia menentang. Ya, menentang orang ini. Dan tidak boleh kita katakan kafir. Buang saja surat Al-Kafirun itu ya. Jangan pelajari surat Al-Kafirun. Belajar surat yang lain. Surat cinta. Surat kemesraan. Lanjut. Yang bukan penjaga pintu. Seperti agama-agama yang lain. Bukan pintu saja. Oke. Teman-teman, saya sudah menjelaskan kemarin ya tentang syariat, toriqah, hakikat, dan marifat. Sudah saya jelaskan dengan gamblang di video sebelumnya. Dan kalau kalian masih tidak paham dengan satu kesatuan yang saya maksud antara syariat sampai marifat, berarti pemahaman kalian ada yang salah. Atau mungkin pemahaman kalian satu server dengan orang sejenis Weldo ini. Orang sejenis Weldo ini. Lanjutlah. Si pembuat pintu beda-beda. Warna pintu beda-beda. Bentuk pintu beda-beda. Tapi kalau sudah masuk ke dalam, sama. Sama. Pintunya sendiri-sendiri ini dan merasa pintunya. Pintunya Doraemon ya. Pintu kemana saja. Pintunya Doraemon pokoknya. Kalau menurut versi ini. Jadi satu pintu atau banyak pintu menuju ke tempat yang sama. Jadi pintunya WC. Kalau kita masuk ke WC bisa tembus ke kamar tidur. Kalau kita masuk ke pintu kamar tidur kita bisa tembus ke halaman rumah. Jadi apapun yang dimaksud oleh Weldo ini acakadul. Ini orang membuat analogi antara semua agama itu sama. Antara semua agama itu sama. Jadi orang ini Weldo ini sudah kafir kepada ayat Allah yang berbunyi sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah adalah Islam. Jadi dia sudah kafir dengan itu. Kenapa? Menyamakan seluruh agama sama. Agama benar kayak gitu. Oke. Kalian pengikut jemaah Ma'iyah yang paling budiman komentar di bawah dengan argumen terbaik kalian untuk membela teman Cak Nun ini. Yang katanya orang bertauhid 100%. Lanjut. Apalagi nakut-nakuti orang dengan neraka dengan surga dengan neraka seolah-olah pernah ke neraka saja. Seolah-olah pernah ke neraka saja. Nabi Muhammad pernah menjelaskan tentang surga neraka ya. Al-Quran juga banyak ayatnya yang menjelaskan tentang surga neraka dan dia tidak percaya dengan perkataan Nabi dan tidak juga percaya kepada ayat-ayat di Al-Quran. Karena apa? dia tidak percaya pada surga dan neraka. Oke? Lanjut lagi. Ini pertanyaan dari diri Diva sendiri. Kalau memang iya di mana surga di mana neraka? Ditanya. Tempatnya itu loh yang di mana ya? Di mana? Di mana? Itu seharusnya ditanyakan pada mereka yang percaya. Iya. Jadi kalau kita mau mengikuti pernyataan si Wildo ini bahwa dia tidak percaya pada yang goib yaitu surga dan neraka apakah ini yang disebut dengan orang paling beriman atau orang yang paling bertauhid kata Cak Nun? Tentu tidak. Tentu tidak. Karena apa? Kita sebagai manusia tidak pantas untuk menanyakan di mana keberadaan Allah. Tidak pantas. Karena Allah itu punya kehendak mau di manapun dia berada. Dan yang paling jelas Allah itu di arsi. Ya. Di sana. Dan Allah juga bisa kemanapun dia mau. Dan juga pernah ada suatu riwayat ya. Ada suatu riwayat atau hadis di mana ada seorang budak perempuan ya teman-teman ada budak perempuan ditangkap lalu bertemu dengan Rasulullah. Lalu ditanyakan kepada perempuan itu dimanakah Allah berada? Dan perempuan itu menjawab Allah itu di langit di atas. Ya. Di atas. Sedangkan lalu Rasulullah bertanya lagi yaitu aku ini siapa? Kata Rasulullah. Perempuan itu menjawab engkau adalah utusan Allah. Lalu Rasulullah langsung menegaskan bebaskan perempuan itu karena orang itu adalah orang yang beriman. Seperti itu. Dan kita tidak perlu cari tahu keberadaan Allah itu di langit yang mana ya. Dan Allah itu mau menetap di mana karena Allah bukan makhluk ya. Allah bukan makhluk yang tidak butuh tempat seperti kita. Allah bukan makhluk yang butuh tempat seperti kita. Melainkan Allah itu yang menciptakan segalanya. Jadi dia bebas mau di manapun. Jadi kita tidak layak atau tidak pantas untuk menanyakan Allah itu di mana sebenarnya. Berbeda halnya dengan si Weldo ini ketika dia sudah tidak percaya dengan yang goib yaitu surga dan neraka. Dan kepada Jemaah Ma'iyah yang dari kemarin membela Cak Nun mati-matian membabi buta silahkan beri komentar terbaik kalian. Ya apa pendapat kalian mengenai kesesatan oleh si Weldo ini sahabatnya Cak Nun ini? Apa kira-kira? Kita lanjut lagi yuk. Dari semua yang bertentangan itu tidak ada. Ya. Tidak ada yang berpasangan. Sok paling tahu. Ya Sok paling tahu. Sedangkan kepada ayat Al-Quran saja dia tidak paham. Nanti diacak dipertanyakan dia malah bingung dia. Kan? Nah. Lanjutlah. Surga dan neraka itu bertentangan tidak ada. Surga dan neraka itu bertentangan tidak ada. Surga dan neraka itu bertentangan tidak ada. Keren kan? Ini yang dikatakan orang paling bertauhid 100% kata Cak Nun. Model kayak gini yang dikatakan bertauhid 100%. Pemahaman akidah dari mana ini? Oke. Kita maklumin mungkin pada waktu itu Cak Nun khilaf salah tidak tahu dan tidak mentabah Yuni siapa Wildo ini. Ya mungkin tidak mentabah Yuni. Karena apa? Mungkin hanya melalui katanya-katanya. Tidak apa-apa ya Cak Nun. Tidak apa-apa. Namun ketahuilah ini adalah orang yang benar-benar sesat dan pernah Anda katakan dia orang yang paling bertauhid 100%. dan kita jangan usil kepada dia. Meskipun dia usil kepada akidah Islam kita jangan usil. Beri komentar terbaik. Lanjut. Baik buruk itu pertentangan tidak ada. Surga dan rata orang ini lahir dan mati juga ilusi. Kamu yang ilusi. Siang malam ilusi. Semuanya tidak nyata. Ilmu dari mana itu? Peraturan katanya. Ulang-ulang. Syariat itu artinya sejuruh betul. Oke. Syariat itu adalah struktur katanya. Struktur. Orang yang terikat dengan agama tidak akan pernah sampai kepada Ma'rifat. Jadi kalau kita ingin sampai kepada Ma'rifat lepaslah dari agama. Murtad. Ini saran dari Weldo. Saran dari orang yang katanya bertauhid 100%. Ya. Dia bertauhid 100% dan mengatakan kepada kita semua kalian yang masih bersyariat masih di level rendahan. Tidak akan pernah sampai ke Ma'rifat selama kalian beragama. Jadi kalau kalian mau ke Ma'rifat keluar dari agama. Murtad. Itu saran dari Weldo. Kalian jemaah maknya yang paling cerdas paling pintar beri komentar kalian yang terbaik di bawah. Saya beri forum di sini untuk berdiskusi. Lanjut. Mungkin mereka mencapai Ma'rifat tapi bukan Ma'rifat baru Ma'rifat dan Syariah. Mungkin mereka bisa mencapai Ma'rifat tapi Ma'rifatnya Syariah. Bukan Ma'rifatnya Ma'rifat. Jadi Syariah itu miliki Ma'rifat. Ada kayak itu-gitunya. Jadi orang yang paling paham dengan Tauhid ini 100% bertauhid memiliki keyakinan yang berbeda dan mengajak kita semua untuk keluar dari Syariah. agar apa? Agar bisa mencapai kepada Ma'rifat. Beri komentar terbaik dah. Lanjut. Nah. Sebab kalau orang sudah sampai kepada titik Ma'rifat yang sebenarnya dia tidak akan berbicara lagi tentang agama. Sedangkan sangat jelas di dalam Al-Quran Agama yang benar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah Islam. Dan orang ini mengatakan tidak akan pernah sampai kepada Ma'rifat yaitu dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala selama kalian masih beragama. Maka dari itu keluarlah dari agama ikut agar apa? Agar bisa mencapai Ma'rifatnya. Ma'rifat. Kayak gitu. Ya. Ini orang yang paling bertauhid ini orang. kata Cak Nun. Kalian mengikuti Cak Nun? Komentar di bawah. Penuhi komentar kalian di bawah. Beri pendapat tentang Weldo. Saya menentang kalian untuk mentabai Uni Weldo. Untuk mengkomentari siapa Weldo setelah menonton video ini. Lanjut. Oh. Kalau sudah sampai Ma'rifat itu langsung jadi keras bukan. Tapi dia akan jadi keras sama. Dan sebelum ma'rifat salah-salah salah-salah ma'rifat. Bah. Mah. Nabi Muhammad kurang Ma'rifat apa? Nabi Muhammad kurang Ma'rifat apa Weldo? Kamu kalau ada di hadapan saya tak robek-robek gitu. Kurma Nabi Muhammad itu kurang Ma'rifat apa? Tapi tegas Nabi Muhammad yang salah katakan salah kata Nabi Muhammad. Yang benar katakan benar. Jangan pernah mencampur baurkan antara yang benar dengan yang salah. Karena sejatinya yang hak dengan yang batil itu bertentangan. Tidak akan pernah disatukan. Kalau ini enggak. Semua benar. Semua benar. Meskipun hidup hanya pakai sempak benar kata dia. Bertato-tato merusak apa yang diberikan Allah SWT benar menurut dia. Dan ini orang dikagumi ya dikagumi sama Cak Nun. Keren. Oke. Jemaah Ma'iyah keren kalian. Lanjut. Memang harus ada memang harus ada memang harus ada memang harus ada hati-hati. Jangan ada yang menyelamatkan. Kalau orang belum mencapai titik maribah. Tapi orang-orang orang-orang saya tidak akan menyalakan. Saya akan mengatakan wow maribah dan pasal ini orang-orang yang mengatakan sepatu ini orang-orang yang sama sekali tidak berkelangan dan gondok. Bagi yang perubahan yang terjadi di Arab itu satu perubahan yang bagus satu perubahan yang bagus artinya dia mencoba untuk memahami pengertian hijab itu sendiri apa kemudian mereka mencoba untuk maju lebih maju ke depan gitu loh dari budaya-budaya sebelumnya orang yang namanya hijab itu sebenarnya hanya budaya di Arab jilbab itu hanya budaya menurut si Weldo kita dengarkan dulu ya kalian saya kasih waktu untuk berkomentar di bawah ya pengikut Cak Nun ya kalau kita bicara tentang hijab itu berarti kita bicara tentang budaya Arab hijab itu budaya Arab oke lanjutlah lanjut dalam budaya Arab orang-orang yang berkelas itu semuanya pakai hijab disana orang seperti ini orang yang berpenampilan seperti ini ditanya jawab perihal akidah kenapa bisa orang seperti ini diberikan panggung untuk berbicara mengenai akidah dan terlebih mengenai sejarah Islam ya sejarah Islam ya ngaco ngalur ngitul tapi kalau ini kan dianggap sudah ma'rifat ini dia dianggap sudah ma'rifat jadi punya kebebasan mau bicara apa saja dan kita jangan menentang karena dia dibela sama Cak Nun dia dipesankan oleh Cak Nun kepada jemaah jangan usil biarkan saja dia makanya sampai sekarang Weldo ini semakin dibiarkan semakin sesat dari mulai yang namanya barko burda lukbah jilbab masker kalau masker kan bulunya aja sama ilmi aja ditutupin sebelum pada saat masalah kepemimpinan Nabi Muhammad itu apa orang-orang Arab sudah pakai hijab juga dia jelas yang namanya katanya Nabi Muhammad diturunkan di Timur Tengah karena kebudayaan adat dan tradisi di sana itu jahil jahil tidak ada orang yang menutupi aurat dulu seg bebas dan lain sebagainya itu yang ada di Timur Tengah disebutkan bahwa di Timur Tengah itu adalah tempat dimana kemahasiatan itu merajalela makanya Nabi Muhammad diutus di sana untuk membawa umat dari minat zulumati ilan nur seperti itu ya teman-teman seperti itu haa wilbo wilbo Nabi Muhammad ingin membenahi akhlasnya ingin membenahi tingkah lakunya cara berpikirnya ya ayuhanya nabi qul li ezwajik وبناتik ونساء المؤمنين qul li ezwajik وبناتik ونساء المؤمنين fina yudhani luna alaihinn min ke nabi bin ذلك adna ayy yukhrafna falayyuk zayyin Nah ya, ini masuk ke nalar logikanya Diva saja sih Ini teman-teman Diva juga ada yang punya pemikiran sama seperti Diva Kalau kita, maksudnya, teliti kalimat cahadat itu kan Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Kata-kata bersaksi itu kan berarti kita menyaksikan Jadi kata-kata bersaksi menurut definisi kedua orang Tolol ini ya Adalah menyaksikan atau selamat menyaksikan Menyaksikan TV, menyaksikan pertunjukan Bersaksi, menyaksikan dan bersaksi itu berbedaan Orang yang bersaksi itu bisa dimanapun dan juga bisa dengan apapun Bersaksi bahwa dia adalah orang yang percaya Bersaksi adalah orang yang percaya Bukan orang yang harus nonton, menyaksikan Seperti itu ya Semoga bisa dengan mudah dipahami Sedangkan pengalaman Diva selama ini Mungkin kita nggak usah ke yang lain-lain dulu ya Pengalaman Diva sendiri hanya sekedar mengucapkan aja Ini berhijab ini orang apa ini ya Orang ini orang model apa ini ya Kok berhijab tapi pertanyaannya bodoh ya Apa sengaja sudah disetel bodoh agar apa bisa menjawab dengan hal-hal yang bodoh juga Nih teman-teman yang percaya dengan ucapan Cak Nun ya Kalian percaya dengan ucapan Cak Nun bahwa Orang ini adalah orang yang bertauhir 100% Dan nyatanya seperti ini Berikan komentar kalian Komentar dengan cara yang paling cerdas Untuk membenarkan Cak Nun Silahkan Ini maksudnya tanpa menyembung siapapun Tapi Diva hanya share pengalaman pribadi Kata-kata menyaksikan Bahwa aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah Dan Muhammad Dan Muhammad adalah khususan Allah Berarti kan kita bisa menyaksikan itu ya Betul Gitu ya Ya Bisa ada yang diperkenalkan pada tingkat syariat atau tingkat agama Tingkat agama Yang cuma mengucapkan saja Ya Ya itu bisa dimaklumi Kalau agama memang untuk anak-anak Ya Untuk anak-anak Agama untuk anak-anak Untuk awal Jadi agama Islam Untuk anak-anak Menurut dia Ya Nabi Muhammad mengajarkan ajaran anak-anak Ya Kalian Jemaah Ma'iyah Komentar lagi di bawah Kalian kemarin membela wildo sama ini Sama Cak Nun Kalian tidak peduli kepada wildo Dan kalian percaya kepada Cak Nun Yang mengatakan dia orang bertahwit 100% Dan nyatanya seperti ini Komentar di bawah Sedangkan sahadat yang sebenarnya Sebagaimana yang tertulis dalam statementnya Aku bersaksi Ya Harusnya memang Kita harus menyaksikan Harusnya menyaksikan Orang dulu Orang dulu Ketika dia bertemu dengan Nabi Muhammad Ya dia bersaksi Ya Dan itu disebut sebagai Awal orang untuk masuk Islam Jadi Islam kemana-mana Dia bukan harus Nabi Muhammad Menjadi kagebunsin ya Nyampe kemana-mana Tidak perlu Jadi Nabi Muhammad tidak perlu Memecah diri ya Menjadi seribu gitu Ke berbagai macam tempat Untuk menjadi wali Sebagai saksi Tidak Tidak perlu seperti itu Karena Ketika ada risalah Ada pesan kebenaran kepada manusia Hei manusia Telah diutus seorang Nabi Yang bernama Muhammad Apakah kamu beriman? Apakah kamu mau bersyahadat? Itu pada zaman dulu Orang-orang yang jahil dulu Orang yang tidak percaya Dengan Nabi Muhammad Dia mencari kebenaran Sehingga bertemu dengan Nabi Muhammad Sehingga kebenaran itu Terus berjalan Sampai Islam tegak Kokoh Dan kuat sampai sekarang Nah Ketika Islam kuat sampai sekarang Besar Apakah kita harus bertemu dengan Nabi Untuk bersyahadat lagi? Tidak seperti itu konsepnya Ya Mungkin kalian yang memiliki Ilmu Ma'rifat paling tinggi Bisa jelaskan nih Perkataan orang yang paling bertauhid Di bawah Bagaimana pendapat kalian? Ini orang yang Tasawuf Ma'rifat ini Kita harus menyaksikan Menyaksikan siapa yang Menjadi penghubung Menyaksikan siapa yang menjadi penghubung Ya kita sudah bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Adalah orang yang diutus Kepada kita semua Sebagai Nabi terakhir Ingat Nabi terakhir Kalau kalian tidak percaya Bahwa Nabi Muhammad Sebagai Nabi terakhir Yaitu berarti Kalian sudah ingkar Kepada Al-Quran Bahwa Nabi Muhammad Adalah Nabi terakhir Dan penutup Para Nabi Tidak akan ada Nabi lagi Tidak akan ada Nabi lagi Oh Weldo ini Weldo ini sudah ingkar Ingkar kepada Al-Quran Orang ini Kafir ini kepada Al-Quran Kenapa saya berteriak kafir? Karena dia telah ingkar Kepada Al-Quran Surat Al-Ahzab Ayat ke-40 Seperti itu Tidak boleh orang ini disebut kafir Kafir Karena tidak percaya Kepada firman Allah Atau kalam Allah Yang menyatakan Bahwa Nabi Muhammad Sebagai Nabi terakhir Dia mau mengaku Nabi Dan sudah mengaku Nabi Ya Sudah mengaku Nabi Dan katanya Kata Canun Ini orang yang paling bertauhid Seperti ini orang yang bertauhid Tauhid apa ini? Tauhid macam apa ini? Dan ini orang tidak boleh kita usili katanya Biarkan Untuk melangsungkan kemesraan Ya bermesraan dengan orang kafir seperti ini Bermesraan dengan orang sesat seperti ini Katanya orang yang sesat dan mengkafirkan itu adalah orang yang wahabi katanya Terus Kalau menurut kalian Orang yang tidak percaya pada Al-Quran ini Ini disebut apa? Komentar di bawah Kalian ya Yang paling alim Kalian yang paling ma'rifat Paling tasawuf Komentar di bawah Bagaimana pendapat kalian mengenai orang ini Oke? Oke teman-teman Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan di video ini Yaitu tantangan Video ini tantangan kepada pengikutnya Canun Pengikut fanatiknya Canun Untuk memberikan komentar terbaik kalian Mengenai si Weldo ini Ya? Sudah? Itu saja diri saya ya Semoga ini bisa memberikan hidayah Dan hikmah kepada kita semua Untuk menjadi muslim yang lebih baik lagi Untuk menjadi muslim yang tahu mana benar Dan tahu mana salah Orang yang selalu benar itu tidak ada Tidak ada ya Melainkan ketika manusia itu melakukan khilaf dan kesalahan Kita tegur Kita tegur dan kita motivasi dia Untuk kembali ke jalan yang benar Dan yang lebih penting Bertaubat mengakui kesalahan Itu